In 5, 4, 3, 2 Dan kita kedatangan yang kita tunggu-tunggu Pak Haidar Bagir Alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk kita Haturnuhun pertama-tama kita sampaikan kepada Bapak Haidar Bagir Yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan ilmu kepada kita Dan hari ini spesial akan ada giveaway 5 buku barunya Pak Haidar Catatan untuk diriku Jadi nanti akan dipilih 5 penanya terbaik atau 5 perespon terbaik Nanti akan terpilih, akan mendapatkan buku Jadi siap-siap untuk menyimak, siap-siap untuk memberikan apresiasi Tidak berpanjang lebar, hari ini kita akan berbicara tentang catatan untuk diriku Kita sampaikan dulu guru kita malam hari ini Pak Haidar Bagir Pak Haidar, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar Kak Ngabuh? Sehat, Alhamdulillah Bapak Aduh ini Haturnuhun nih bukunya sudah sampai Pak Banyak banget Terima kasih, kita sudah diundang untuk sharing, terima kasih Alhamdulillah Haturnuhun Pisan Baik Pak Haidar, disini dikatakan bahwa Catatan untuk diriku menurut penulisnya yang telah menulis lebih dari 20 buku Tampak paling simpel Tapi bisa saya bilang, jangan-jangan adalah yang paling penting dari semua karya saya Ia berisi perasaan pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari refleksi mendalam atas kehidupan selama puluhan tahun Saya share dengan penuh kerendahan hati, juga harapan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri Serta bagi pembacanya Oke, ini menarik sekali nih Pak Haidar mengatakan bahwa buku ini paling simpel Tapi paling mendalam Mungkin boleh sedikit diceritakan Pak Haidar, latar belakang buku ini itu apa sih Pak Haidar? Mangga silahkan Ya, jadi gini Terima kasih, Kak Ngabuh Saya ini mungkin ditakdirkan punya masalah yang tapi masalah itu justru yang menjadi hekmah Sehingga saya bisa mungkin menulis banyak buku tentang agama khususnya tentang tasawur, tentang irfan, tentang bersahabat Masalah itu mungkin bisa disebut sebagai mood swing Ya, jadi mood saya itu mudah berubah Saya bersyukur kepada Allah tidak diberi kesulitan yang terlalu besar Atau gejala mood swing yang terlalu berat sehingga gak bisa saya tanggung Kita misalnya punya saudara-saudara yang berkecenderungan depresif Atau yang disebut sebagai bipolar Moodnya mudah berubah-ubah dari gembira kepada mood depresif Saya mungkin Allah SWT tahu bahwa saya bukan orang kuat Sehingga saya tidak sampai misalnya memiliki gejala bipolar Atau memiliki bakat depresif yang berat Saya katakan orang kuat karena saya selalu percaya bahwa Orang yang mendapatkan cobaan yang makin besar Itu adalah orang yang Allah SWT tahu dia lebih kuat Nah, karena Allah tahu saya tidak sekuat itu Tidak sekuat orang yang memiliki gejala bipolar atau depresif lain Maka saya hanya punya kecenderungan mood swing Tidak terlalu berat Pernah ada gejala waktu terakhir itu Saya masuk umur 50 tahunan Itu saya mengalami gejala depresif itu Saya membaca buku-buku tentang depresif Salah satunya dari Martin Seligman Itu pernah jadi ketua asosiasi psikolog Amerika Perintis Aliran Psikologi Positif Ada salah satu buku dari beberapa bukunya yang saya baca Judulnya adalah What You Can Change and What You Cannot Apa yang bisa kamu ubah dan apa yang tidak bisa kamu ubah Salah satunya itu adalah depresi Dan disitu dia menyebutkan ada 12 ciri depresi Saya hitung, saya memiliki 4 dari 12 Jadi sepertiga, itu yang saya bilang bahwa Alhamdulillah Karena saya ini mungkin Allah SWT tahu saya ini bukan orang kuat Saya dikasih sepertiga saja Tapi saya sudah bisa membayangkan Saya sudah bisa mengalami Ketidaknyamanan luar biasa Dari hanya memiliki 4 dari 12 ciri depresi itu Saya bisa bayangkan betapa beratnya Saudara-saudara kita yang mengalami depresi Sampai memiliki 12 ciri itu Atau saudara-saudara kita yang misalnya bipolar gitu ya Nah, tapi itu saja Itu sudah membuat saya Diharuskan merenung Tentang apa makna hidup ini Kenapa kita ada di dunia ini Untuk apa kita ada di dunia ini Terus dari sini kita mau kemana Ya, dari sini kita mau kemana Dan memang menurut para filosof eksistensialis Umumnya Orang seperti Heidegger Heidegger itu mengatakan Dia memiliki konsep yang disebut angst Angst itu artinya anxiety Dia semacam depresi gitu Dia bilang bahwa orang itu Baru betul-betul ada secara otentik Ketika dia mengalami angst Angst itu adalah satu keadaan yang oleh Heidegger Digambarkan sebagai terputusnya kita Dari lingkungan kita Jadi kita hidup di dalam diri kita sendiri Selama ini kan kita hidup itu Ditentukan oleh apa yang terjadi di luar Ya, sehingga Kata para filosof eksistensialis itu Kita gak pernah eksis secara otentik Hidup kita ditentukan oleh omongan orang Ya, oleh keinginan kita akan sesuatu yang di luar kita Dan lain sebagainya Tapi orang yang mengalami keadaan angst itu Dia gak butuh apapun dari luar dirinya Ya, dia yakin tidak ada sesuatu pun Yang bisa menolongnya Apapun Ya, yang bisa menolongnya Bahkan tidak sahabat, tidak pasangan hidup Kadang-kadang bahkan Kita mengalami satu titik Dimana kita juga tidak ingat Kalau kita punya Tuhan Yang maha kuasa, maha pengasih Itu disebut angst Semua terputus dari diri kita Kita hanya ada Pada diri kita sendiri Itu yang disebut Heidegger sebagai Ada secara otentik Orang seperti Kierkegaard Misalnya mengatakan Orang itu gak akan hidup dengan sesungguhnya Kalau dia tidak mengalami angst Tidak mengalami Krisis makna hidup Hal baik kamu Misalnya mengatakan Bahwa hidup itu meaningless Meskipun saya gak setuju ya Tapi saya sampaikan Hidup itu meaningless Tapi dia layak dihidupi Selama kita memahami Meaninglessnessnya itu Sartre juga punya pendapat yang sama Nah jadi Sebetulnya Perasaan tidak nyaman Kedukaan Yang lahir dari angst Atau dari depresi Atau dari depresi Atau dari perasaan bahwa hidup itu absurd Atau paling tidak Bakat atau kepemilikan bakat Terdera dengan Gejala moonswing Itu sebetulnya adalah satu Karunia Itu ada hikmahnya Kalau di dalam Islam Kemudian dikembangkan di dalam tasawuf Itu ada konsep yang disebut sebagai khuzin Khuzin itu artinya kesedihan Kalau kita baca riwayat nabi-nabi Semua nabi itu mengalami kedukaan yang mendalam Rasulullah s.a.w. misalnya apa Lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal Ketika ibunya hamil 6 bulan Nanti umurnya 7 tahun Ibunya meninggal Dia dirawat oleh paman yang miskin Dimusuhi oleh orang-orang Terus hidupnya mengalami kedukaan Sampai-sampai Rasulullah s.a.w. itu mengatakan apa Semua nabi itu menanggung beban berat Tapi tidak ada nabi Yang menanggung beban Seberat beban yang anggung tanggi Kita lihat nabi Nuh Dimusuhi kaumnya Nabi Lut Dimusuhi kaumnya Nabi Ayub mengalami kesedihan yang luar biasa Kalau kita baca riwayatnya Para nabi itu mengalami khuzin Mengalami kesedihan Tapi seperti di dalam tasawuf Kesedihan itu justru adalah Pengantar Untuk kita mendapatkan revelation Ilham Hasil renungan-renungan yang mendalam Orang itu kalau hidupnya senang terus Kemungkinan besar dia tidak akan merenung Tidak ada yang perlu direnungi Nah di satu sisi itu Seolah-olah baik Kenyataannya sih tidak ada orang yang gembira terus Pasti ada orang yang berbuka Nah tapi orang yang begitu Itu akan memandang hidup dengan ringan Dengan terlalu santai He or she will not take life seriously They will take life for granted Nah akibatnya tidak melakukan Perenungan-perenungan seperti itu Sehingga misalnya kalau di dalam Islam itu Di dalam apa Allah SWT mengatakan Allah yang menjadikan mati dan hidup Untuk apa? Untuk menguji manusia Untuk melihat siapa yang paling eksen Apa? Amal-amalnya Rasulullah mengatakan apa? Kalau Allah mencintai seseorang atau suatu kaum Maka dia akan memberinya cobaan Karena cobaan kesulitan di dalam Al-Quran Dikatakan Kalau Allah akan mencoba Kalian pasti dengan Kekurangan harta Jiwa dan lain sebagainya Tapi Allah mengatakan Orang yang sabar akan mendapati ada busro Busro itu berita gembira Berita gembiranya itu apa? Pencerahan Pencerahan yang dia beroleh Nah jadi Sampai-sampai sebagian awliya itu Para wali itu katanya Kalau terlalu lama tidak mendapatkan cobaan Dari Allah SWT Dia bersedih Kalau Allah tinggalkan dia Allah tidak menyapa dia Allah tidak dorong dia untuk mendekat Kepada Allah SWT Jadi khuzun Itu ya kesedihan Atau kecemasan Atau depresi Atau mugswing Itu sebetulnya adalah Apa cara Allah untuk menarik kita Mendekat kepada dirinya Dengan cara apa? Merenung Ya Di dalam tasawal itu Tidak ada konsep Tafakkur Ya berkonsentrasi Merenungkan sesuatu Ada tadakkur Tadakkur itu bukan sekedar Merenung dengan akal Pikiran Tapi merenungkan dengan hati Merasakan dan Menginternalisasi pengalaman-pengalaman kita Itu yang akan membawa kita Dekat kepada Allah SWT Jadi Di satu sisi Saya bersyukur Dapat Apa Kesedungan Mutswing itu Yang Alhamdulillah Tidak terlalu berat Karena Allah SWT Tahu mungkin saya ini Orangnya lemah Tapi di sisi lain Saya juga bersyukur Bahwa Dengan itu Saya Terdorong Untuk terus merenung Nah inilah Sebetulnya Selain ketika saya umur 50 tahun Ketika saya masih mahasiswa Umur saya mungkin 19 tahun Waktu itu Saya sudah mengalami Mutswing itu Itu saya ceritakan Di kata pengantar Sehingga akhirnya Membuat saya Membaca Buku-buku yang Untuk anak umur 19 tahun Mungkin sangat berat Waktu itu Saya membaca Bukunya Iqbal Reconstruction of Religious Thought in Islam Itu Reconstruction of Religious Thought Itu buku yang Sampai sekarang Saya tidak bisa Memahami 100% Isi bukunya Padahal saya sekolah Di Harfaat Belajar Belajar Buku itu Begitu berat Tapi mencerahkan Luar biasa Saya kemudian Dari baca buku Iqbal Membaca buku Varieties of Religious Experience William James Yang sampai sekarang Itu masih menjadi Buku babon Di bidang psikologi Dari situ Saya memulai Membaca Buku-buku Buku tentang Eksistensialisme Saya misalnya Ingat membaca Buku tipis Disertasinya Almar Umar Budiman Judulnya Khairan Anwar Sebuah pertemuan Yang dimulai Bukunya dengan cerita Bagaimana guncangan Yang dialami Khairan Anwar Waktu neneknya meninggal Misalnya Kemudian saya membaca Tentang eksistensialisme Yang ditulis oleh Fuad Hasan Sejak saat itu Saya sudah mulai merenung Bagian akhir Dari pengantar saya ini Adalah Salah satu Buku yang saya baca Waktu itu Di antara berbagai Buku serius itu Ada satu buku Buku yang judulnya Notes to Myself Notes to Myself Saya lupa Pengarangnya Saya tulis di buku itu Nah buku itu Berisi Renungan-renungan Pendek Dari penulisnya Hasil dari Renungan-renungan Pendek Yang ketika Saya membaca Saya mengalami Resonansi yang Luar biasa Dengan renungan-renungan Tentang kehidupan Misteri kehidupan Arti kehidupan Tujuan kehidupan Kemana kita pergi Dari ini Jadi sentimentalismenya Penulis itu Dituangkan disitu Saya begitu terbantu Sehingga saya pernah Berpikir Itu 41-42 tahun yang lalu Saya berpikir Wah suatu kali Saya ingin Menulis buku seperti ini Saya sempat lupa Sampai akhirnya Ada Twitter Saya mulai Menuliskan renungan saya Tapi saya juga Diundang sebuah Stasiun TV Untuk memberikan komentar Terhadap acara Kemanusiaan mereka Selama dua tahun Saya mengisi acara Radio 45 tahun Bicara tentang renungan-renungan Itulah yang kemudian Dikumpulkan Karangannya You Prater Not to myself Karangannya You Prater Nah itu saya kumpulkan Dan akhirnya Menjadi sesuatu Yang pernah saya impikan 40 tahun lalu Makanya Buku kumpulan renungan saya ini Saya kasih judul Catatan untuk diriku Kira-kira gitu Mas Kang Abu Oke Wah menarik sekali Pak Haidar Bagir Ini tadi Pak Haidar mengatakan Bahwa ada ciri-ciri Dari 12 depresi Dan Pak Haidar itu Ada 4 darinya Nah Yang pengen sedikit Agak diperdalam adalah Kapan Pak Haidar Menyadari bahwa Ini adalah Ada sesuatu nih Sama mood swingnya Sama depresinya Indikasi apa Dan Apa sih hal yang membuat Paling tidak nyaman Yang bisa membuat Pak Haidar itu Dalam tanda petik Tersiksa lah Dengan mood swing itu Silahkan Pak Ya jadi pendeknya begini Baru punya 4 dari 12 Ciri depresi itu Saya sudah bisa membayangkan Kenapa orang mau bunuh diri Belum sampai berpikir Mau bunuh diri ya Tapi saya sudah bisa membayangkan Itu pun mungkin karena Saya dididik dengan Agama gitu yang kuat ya Saya dididik untuk sholat Saya dididik untuk berdoa Saya dididik untuk baca Weret-weret Saya dididik untuk membaca Al-Quran Itu yang mungkin sangat membantu Kalau itu tidak membantu Jangan-jangan Bukan cuma mau membayangkan Mungkin mau berusaha gitu Itu baru man dari 12 Bayangkan kalau orang mengalami 12 ciri depresi itu Nah seperti apa Gak bisa dibayangkan Jadi kita itu seperti Masuk ke dalam satu Apa ya Itu kalau ada cerita black hole Yang katanya Menyerap semua benda kepada dirinya Kita seperti masuk ke situ Atau saya suka membayangkan Gini dulu Katanya ada cerita Ketika Dia awal-awal Upaya manusia Untuk keluar Apa namanya Keluar ke Angkasa luar itu Itu katanya Itu kalau ada Kekliruan perhitungan Itu pesawat yang Dinaikin itu Bisa berputar Dan gak bisa Balik ke bumi Bisa Kayak bayangkan Orang yang berada di pesawat Luar angkasa Terpisah Total dari manusia Dari keluarga Dari segala sesuatu Dan hanya berputar Begitu Untuk tahu bahwa Selamanya dia akan Berada di Angkasa luar yang Begitu sepi Dimana segala sesuatunya Terputus dari dia Seperti itu Kira-kira perasanya Dan kita Bisa sampai Berada dalam satu situasi Karena saya mungkin Baru 4 dari 12 Saya belum sampai ke situ Bahwa gak ada orang paham Dan gak ada orang yang bisa menolong Bahkan Tuhan pun gak bisa menolong Jadi sampai seperti itu Perasaan depresi itu Karena itu Saya ingin juga Pada kesempatan ini Memberitahu Bagi yang mungkin Belum secara khusus Mempelajari Orang suka mengira Bahwa depresi itu Kesedihan yang sangat mendalam Bukan Depresi itu Bukan sekedar Kesedihan yang sangat mendalam Depresi itu Disease Depresi itu Penyakit Penyakit Meskipun penyakit itu Tidak mesti Hanya bisa diobati Dengan konsultasi psikologis Atau psikiater Alhamdulillah Ajaran agama Bagi saya Paling tidak bisa membantu Dan ini Sudah dibahas Dalam psikologi Termasuk dalam psikologi humanistik Dalam psikologi transpersonal Dan lain sebagainya Ya Tapi sampai pada Tingkat seperti itu Ya Nah kalau orang sudah merasa Bahwa Dia gak bisa Gak ada yang bisa menolongnya Pilihannya Ya tinggal bunuh diri Makanya Dulu Siapa namanya Banyak orang Suka menyalahkan orang Yang bunuh diri Karena depresi Dianggap ngeco Dan lain sebagainya Dia tidak tahu Bahwa depresi ini Adalah Penyakit Oprah Oprah Winfrey Satu kali Pernah Membawakan Dalam acaranya Cerita tentang Seorang suami Ya Yang tiba-tiba Membunuh tiga anaknya Ketika istrinya Berangkat belanja Itu ketiga anaknya Itu sampai Dikejar Dan dibunuh Akhirnya si suami itu Di penjara Istrinya diwantara oleh Oprah Istrinya bercerita Dan ini itu kejadian Di Bandung Di banyak tempat Istrinya diberitahu Bahwa suaminya ini Seorang suami Yang baik Penuh cinta Seorang ayah Yang sangat mencintai Anak-anak Ya Nah Oprah waktu itu Karena tidak paham Depresi itu apa Dia nyalah-nyalahkan Suaminya terus Istrinya Belain suaminya terus Karena istrinya tahu Bahwa suaminya ini sakit Bukan sekedar Pengecut Sedih Kemudian bunuh anaknya Sampai akhirnya Oprah pergi Ke penjaranya Si suami itu Oprah mewawancarai Si suami Dan mewawancarai Dengan Kemarahan yang luar biasa Terhadap si suami Suaminya menjawab Dengan penuh kesedihan Lembu Dan lain sebagainya Setelah itu Di show setelah itu Oprah mengaku Mendapatkan Serangan luar biasa Kalau sekarang Dari netizen Serangan luar biasa Yang menyalahkan Oprah Karena Kejahilan dia Ketidaktahuan dia Tentang depresi itu apa Sehingga dia pikir Orang ini jahat Padahal orang ini Tidak jahat Yang di Bandung Misalnya Sama seperti itu Si ibu ini Ketika malami depresi Dia khawatir tentang Nasib anak-anaknya Nah dia mungkin Berpikir mau bunuh diri Dia tidak mau anaknya Sengsara Maka anaknya dibunuh Pasti tidak betul Tindakan itu Tapi itu karena Penyakit Nah jadi sampai Seperti itu Orang yang mengalami Depresi itu Dan belum lagi Kalaupun dia Kalaupun dia kemudian Mengalami kesadaran Dari depresinya Itu trauma Bahwa perasaan Tidak nyaman Karena depresi itu Akan kembali lagi Suatu saat Itu menyiksa luar biasa Jadi dia sudah Sehat sebetulnya Tapi karena Dahsyatnya Ketidak nyamanan Depresi itu Dia ketakutan Semanjang waktu Dia sehat Bahwa suatu waktu Ketidak nyamanan itu Akan datang lagi Kira-kira seperti itu Oke Oke Nah Itu kan pasti Pak Heider Ada berproses gitu ya Saya merasa Kenapa Apa dan lain-lain Dan mungkin Di antara pendengar Malam hari ini Ada yang punya Apa ya Rasa yang sama Atau perasaan yang sama Apa ya Terapi kah Atau pengobatan kah Atau langkah-langkah Apa yang Pak Heider lakukan Untuk Ya Untuk membuat ini Jadi lebih baik gitu Pak Untuk membuat ini Untuk menjadi Ya intinya penyembuhan lah Gitu kira-kira Silahkan Ya Jadi pertama begini Saya tidak bisa mengatakan Bahwa Semua dalam kontrol saya Dia datang Di luar kendali saya Dan juga Barangkali Pergi Tidak sepenuhnya Dalam kendali saya Ya Dan Saya sekarang ini Belum sepenuhnya Sembuh dari situ Dalam arti Sesekali di waktu malam Tiba-tiba Saya mengalami Perasaan tidak enak Seperti itu Tapi biasanya Kemudian Saya bangun Menghirup udara segar Tentu Keberadaan istri saya Luar biasa Membantu Ya Keberadaan istri saya itu Sangat membuat saya nyaman Pada waktu-waktu tertentu Dia memasas Undang saya Dan lain sebagainya Dan itu membuat saya Relax dan bisa tidur Misalnya Kemudian yang pasti Saya lakukan Saya Membaca Doa-doa Membaca Wirit-wirit Terutama Solawat Karena membaca Solawat itu Saya sebetulnya Meminta syafaat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi salam Bahwa saya Lagi sedih Ya Rasulullah Kamu bantu saya Mengangkat kesedihan Dan saya bayangkan Rasulullah itu Ada di hadapan saya Dan saya berdialog Ya Rasulullah Itu yang Luar biasa Membantu Pada saat berat Saya biasanya Akan sholat Sholat apa saja Bisa sholat malam Dan lain sebagainya Atau membaca Al-Quran Tapi saya juga Melakukan semacam Cognitive behavioral therapy Untuk diri saya Atau Kalau Victor Frankl Itu menyebutnya Logotherapy Jadi saya berusaha Mengingatkan diri saya Bahwa hidup itu Banyak meaningnya Hidup itu tidak meaningless Sampai satu titik Antara lain Saya duduk Saya lihat foto keluarga saya Saya lihat foto Anak perempuan saya Saya lihat foto Orang-orang yang saya cintai Terus saya bilang begini Ya Allah Kalaupun saya ditakdirkan Untuk mengalami Depresi atau ketidaknyamanan Yang begitu dahsyat Kepada diri saya Saya akan terima Tapi saya akan pastikan Bahwa saya akan hidup Ya saya akan tetap hidup Untuk memastikan Bahwa orang-orang yang saya cintai Tidak mengalami Apa yang saya alami Jadi dengan itu Saya menciptakan meaning Even if my life is meaningless Ya I will add some meaning to it By guaranteeing That my beloved ones Would not suffer From this kind of disease Kira-kira begitu Itu membantu Sangat membantu sekali Tapi gini Kang Apu ya My situation Is not that serious Seperti saya bilang Saya hanya kena Sepertiga dari dua belas Coba bayangkan Yang kena Dua belas-dua belasnya Kira-kira gitu Nah dari hasil terapi itu Dari hasil apa yang Pak Haidar lakukan gitu Perlu berapa lama Dalam konteks gini Apakah ada penurunan Tingkat dalam tanda petik ya Kalau saya sebut Kambuh lah ya Misalkan tiba-tiba keluar Ketakutan apa Dan lain-lain gitu Apakah berapa lama Perlu berapa lama Dan sekarang ini Apakah menurunkah Apakah lebih baik kah Atau masih sama-sama aja Atau gimana Pak Haidar Ya jadi Yang berat sekali itu Itu mungkin Di bulan-bulan pertama Ketika umur saya Mungkin 50 tahunan Saya menduga itu Ada unsur hormonal juga Jadi produksi hormon-hormon saya itu Hormon kebahagiaan Serotonin Dan lain-lainnya itu Mungkin agak turun Ya Jadi kayak midlife crisis gitu Ya Kalau waktu saya Mahasiswa Mungkin itu Semacam Apa namanya Mutswing yang dialami Banyak remaja Dan Untuk informasi Kak Ngabu Menurut penelitian sekarang Katanya Satu dari sepuluh remaja Di Indonesia itu Berkecenderungan depresi Luar biasa Rempent ini Luar biasa Meluas Kecenderungan depresi Luar biasa Meluas Dan Kita harus Hati-hati Kita harus peka Kita harus sensitif Kita harus Terus Mensosialisasikan Bahwa Apa namanya Datang ke konsultan Psikologis Ke psikiater Dan lain-lain Itu satu hal biasa Dan kita perlu Menghilangkan stigma Terhadap orang yang Mengalami depresi Atau gangguan Kesehatan mental Itu hal biasa It's a disease Seperti orang Sakit Flu Seperti orang Sakit flu Atau Orang sakit Apa saja Pergi ke dokter Maka kalau orang Mengalami gangguan Kesehatan mental Pergi ke psikolog Atau psikiater Itu hal biasa Sehingga orang yang Mengalami itu Tidak menyembunyikan diri Salah satu Syarat Penyembuhan Itu adalah Kalau kita membuka diri Jadi salah satu Obat terbaik Itu adalah Kita membuka diri Sehingga orang tahu Dan orang mau menolong kita Kan depresi Kecemasan ini Problem kesepian Betapapun juga Kalau orang datang Menemani Mengajak bicara Atau Mengajak dia relax Kopi Dan lain sebagainya Itu membantu Karena itu Membuka diri Itu paling penting Banyak orang Yang mengalami hal Seperti ini Dia tidak Mau membuka diri Menyimpan untuk dirinya sendiri Dan itu bahaya Yang luar biasa besar Nah itu Saya pernah mengalami itu Pertama kali itu Pukulannya luar biasa berat Ketika itu Saya di Bandung Pukulannya begitu berat Kemudian setelah itu Berulang-berulang Seingat saya itu Meninggalkan saya Setelah dua tahun Tapi sesekali Meskipun sangat jarang Dan dalam intensitas Yang jauh lebih ringan Itu masih datang Ke saya juga Yang lebih gawat Sekarang itu Adalah trauma itu Khawatir itu Kembali lagi Kira-kira begitu Jadi Banyak Banyak orang Misalnya Kemarin di Amerika Serikat Ada sebuah keluarga Sebuah keluarga Yang Sangat taat beragama Orang tuanya Aktivis masjid Di satu kota di Amerika Di Detroit Atau di mana Saya lupa Tiba-tiba Tiga anak Laki-lakinya Bunuh diri bareng-bareng Jadi ketiga-tiganya Mengalami depresi Kemudian mereka Janji Kalau setahun lagi Mereka masih mengalami ini Mereka akan bunuh diri Bareng-bareng Akhirnya bunuh diri Bareng-bareng Ingat kita Bintang film Itu yang lucu Itu sampai Bunuh diri Umur 70 tahun Robin Eh Robin Williams Robin Williams Robin Williams Itu sudah merencanakan Bunuh dirinya Karena dia mengalami depresi Dan dia bilang Kalau sampai umur 70 Dia belum hilang Belum bebas dari depresi Dia akan bunuh diri Katanya Cukup lah Umur 70 tahun Karena Lihat ya Kalau tampil Di depan kita Luar biasa Ceria Tapi ternyata Dia punya depresi Michael Jackson Kalau tampil Di panggung Sebenarnya dahsyat Tapi dia punya depresi Sehingga akhirnya suatu saat Karena depresinya parah Katanya dokternya memberi obat Terlalu tinggi dosisnya Dan dia meninggal Karena obat itu Ya Kira-kira begitu Nah Saya ingin kembali kepada buku saya Supaya orang tidak salah paham Alhamdulillah Seperti saya katakan di awal Problem saya tidak sebesar itu Tidak seberat itu Tapi itu saja Sudah cukup menjadikan saya Sebagai orang yang senang merenuh Senang membaca buku-buku Yang buat orang lain Mungkin berat Ya Buku-buku yang mungkin berat Seperti saya sebutkan tadi Nah Meskipun saya baru Mulai menuliskan ini Kira-kira mungkin 7-8 tahun yang lalu Ya Tapi sesungguhnya Apa yang saya tuliskan Dalam 7-8 tahun yang lalu itu Adalah akumulasi Dari perenungan-perenungan saya Sejak saya sangat muda Ketika saya masih menjadi mahasiswa Sampai saya misalnya memutuskan Saya ini lulusan ITB Tapi akhirnya saya memutuskan Ngambil S2 di IAIN Saya lebih tertarik pada Velsafat dan Tasawo Akhirnya saya Belajar di Amerika Itu tentang Velsafat dan Tasawo Sampai saya mengambil dokter Di bidang Velsafat dan Tasawo Research di Amerika lagi Di bidang itu Mungkin itu karena Memang kecendungan saya Untuk dipaksa Agar saya terus merenuh Tentang makna hidup Dan lain sebagainya Nah itu berakumulasi Dan bukan hanya berakumulasi Saya juga bersyukur Bahwa saya menulis itu Mengumpulkan itu Mulai menulis ketika Umur saya sudah Hampir mencapai 60 tahun Sehingga akumulasi itu Mudah-mudahan Sudah menjadi lebih matang Dan layak untuk Dishare kepada Orang-orang yang mau Membaca Karya sederhana saya itu Oke Tadi Pak Haidar mengatakan Tentang hosen Atau kesedihan Ada kalimat gini Pak Suffering call us back home Penderitaan memanggil kita pulang Kalau kita mengutip Rumi juga Rumi mengatakan Bahwa luka adalah Tempat cahaya masuk Di dalam konteksnya Bahwa Di dalam luka itu Pasti ada Pasti ada hikmah Gitu lah kira-kira Nah Adakah kaitan Pak Antara depresi Perenungan Pak Haidar ini Dengan kesadaran spiritual Yang memuncak Kesadaran spiritual Yang ditemukan Meniti ke dalam diri Yang kaitannya Dengan keilahian Gitu Gimana prosesnya Pak Silahkan Ya Pertama begini Saya juga tidak ingin Memberikan kesan Bahwa Perjalanan saya Sudah selesai Perjalanan saya Masih jauh dari Mencapai satu Kematangan psikologis Dan spiritual Tapi saya kira Saya merasakan itu Merasakan perkembangan itu Dan memang betul sekali Kalau kita lihat Kaum Sufi Misalnya Saya jauh dari itu Saya masih sangat jauh Dari itu Itu kaum Sufi itu Mendapatkan Puncak perenungannya Di dalam keadaan Kesedihan itu Imam Ghazali Mengalami depresi Di dalam Al-Muqif Inabwalal Dengan jelas Dia sampaikan depresinya itu Di dalam Buku biografi Imam Ghazali Kenapa? Imam Ghazali itu Depresi juga gitu ya? Oh iya Itu dia tulis Di dalam Di dalam Apa namanya? Di dalam Al-Muqif Inabwalal Itu buku biografinya Tidak terlalu tebal Dia mengatakan Ketika dia di puncak karirnya Menjadi rektor Universitas Nizami Yang di Baghdad Dia mengalami Krisis Kejiwaan Yang Tidak ada Satu orang pun Bisa menyembuhkannya Selama enam bulan Kalau saya tidak salah Dia mengalami itu Dan dia mengatakan Saya gak tahu lagi Apa yang terjadi Kecuali mengatakan Bahwa tiba-tiba Seperti dijanjikan oleh Allah S.W.T dalam Al-Quran Allah memancarkan cahayanya Kedalam hati saya Jadi Sembuh sendiri Karena pertolongan Allah S.W.T Imam Ghazali mengalami Al-Halaj Itu kalau kita lihat Hidupnya penuh kerenungan Penuh kedukaan Rumi Itu Menyusur Matnawi Ketika dia mengalami Kesedihan luar biasa Ditinggalkan oleh Syams Tabrizi Misalnya Dan kalau kita lihat Semua Semua memang begitu Karena itu Saya katakan di awal Bahwa Seperti kata Filosofa eksistensialis itu Orang yang akan Benar-benar hidup Sebelum dia mengalami Kecemasan Mengalami depresi Dan lain sebagainya Kita hanya bisa berdoa Pada Allah S.W.T Ya Allah Kalau memang Itulah syarat Agar kita menjadi Manusia yang Sesungguhnya Ya jangan kasih Beban saya terlalu berat Sehingga saya Nggak bisa nanggung Ya Sebetulnya ini kan Bukannya Allah Akan memberi beban Terlalu berat Bagi hambanya Bukan Tapi itu semacam Sugesti kepada diri kita Jangan pernah putus asa Kepada Rahmatullah Karena Allah Sudah berjanji Nggak akan memberikan Beban yang Yang terlalu berat Tapi memang Arahnya ke situ Untuk bisa Mencapai Tingkat ketinggian Makom Yaitu Ehsan Itu kan disebutkan Ehsan Itu Dari kata yang Membentuk kata Ehsan Dan Ehsan itu Makom paling tinggi Dari keberagaman kita Itu Bisa dicapai Lewat ujian Dan bersikap positif Terhadap ujian itu Jadi memang Sangat spiritual Kita ngabung Nah Kalau ini Mungkin juga Banyak pertanyaan Tanda-tanda Awal Untuk kita Mengenal depresi Itu apa Misalkan Kepada anak Atau kepada Siapapun orang Yang kita tahu Dan Kira-kira Langkah pertama Untuk menanggulangi P3K nya Kira-kira Untuk depresi Itu apa sih Silahkan Pak Nah ini Saya juga Sebagai orang tua Belajar banyak Dan keliru Banyak Saya sendiri Ketika menghadapi Anak-anak saya Kesadaran saya Tentang ini Itu sangat Lambat Entah karena Mungkin menuruni Dari saya Atau apa Kadang-kadang Anak-anak saya Itu punya A certain A kind of Anxiety Tapi kita Tidak paham Sebagai orang tua Misalnya ketika Anak kita Males belajar Males berkegiatan Kita pikir Oh kamu males Padahal Jangan-jangan Males itu Merupakan Gejala dari A kind of Depressive Mood Jadi anak kita Itu sebenarnya Mengalami depresi Mood Dan depresi Mood itu Salah satu Tandanya Anak kita Males Males Ngapa-ngapain Nah kita Hanya melihat Ujungnya Kita bilang Kamu males Terus kita Marah-marahin It doesn't help I talk Itu tidak Membantu Anak kita Bisa terjerumus Makin jauh Kedalam depresi Makin males Dia Nah Itu kita Perlu tahu Anak saya Misalnya Sudah Baru menikah Itu Dia sejawab Merasa Mengidap Attention Deficient And Hyperactive Syndrome Adult ADHD Adult ADHD Itu Buntutnya Bisa depresi Dan salah satu Kejalan itu Namanya Time blindness Time blindness Itu Tidak tahu Waktu Jadi kalau dia Janji sama saya Ayo sholat Terus dia bilang Lima menit lagi Dia tidak bisa Bedakan lima menit Dan sejam Akibatnya Saya merah Marah Dia menganggap Anak saya Kurang ajar sama saya Janji sama saya Marah-marah Itu Doesn't help Kita harus menyadari itu Jadi Sekarang Selalu Sebagai orang tua Kalau ada gejala kurang baik Yang terjadi pada anak kita Itu Mulailah dengan Mencoba memahami Anak kita punya problem Apa Memaklumi Memahami Memaklumi Baru setelah itu bisa Mengambil tindakan Bisa jadi Anak kita perlu Bantuan konsultan psikologi Bukan dimarahin Misalnya Jadi saya kira Semua hal Yang terkait Dengan masalah Yang terjadi Atau kita lihat Terjadi pada anak kita Itu dicari dulu Ujungnya apa Jangan menganggap Bahwa anak itu males Anak itu kurang ajar Anak itu suka Cedera janji Itu Jangan mulai Dengan itu dulu Cari dulu Di belakangnya apa Jangan-jangan Tadi seperti saya katakan Katanya di Indonesia ini Sekarang Satu dari sepuluh Romaja itu Dipresif Kalau betul Maka Minimum Seper sepuluh Dari remaja kita Yang selama ini Mungkin dianggap Remaja malas Itu bisa jadi Remaja yang Punya sampai Batas tertentu Gangguan depresif Yang membuat dia Begitu Mengatasinya Ya dicari akarnya Dan kemudian Diobati Ya sebagai orang itu Apa yang harus dilakukan Permakluman Empati Dan simpati Dan kita Menjadi teman Untuk Bersama dia Mengatasi Problem dia Kira-kira Jadi salah satu Yang tandanya itu Males Apa yang kita Sebut sebagai Males Tidak bergairah Karena males Tidak datang sendiri Seorang anak muda Itu kan harusnya Hormonnya masih Membara Dia harusnya bergairah Kalau dia tidak bergairah Maka pasti ada problem Dan kemungkinan Problemnya itu Kecemasan Atau depresi ini Oke Terima kasih Pak Di buku ini Tentu saja Banyak sekali Pengalaman-pengalaman Pak Haidar Yang dituliskan gitu Mungkin boleh cerita Satu aja Pak Yang paling menurut Pak Haidar itu Sangat memorable Yang paling Apa ya Paling Paling wow lah Kira-kira yang Paling dalam gitu Silahkan Pak Saya agak lupa Karena Sebetulnya Seingat saya Semua renungan Yang saya tulis Di situ itu Bukan sesuatu Yang saya Kejar Untuk saya punya Bahan menulis Tapi sesuatu Yang tiba-tiba Menghampiri saya Itu kalau Dalam bahasa Arab Itu disebut Khawatir Yang dalam Bahasa Indonesia Menjadi khawatir Khawatir itu Artinya Fikiran-fikiran Yang tiba-tiba Melintas Begitu saja Di kepala kita Jadi Waktu buku Gini saja Waktu buku itu Penerbit Menghubungi saya Mau menerbitkan Kumpulan renungan-renungan saya Saya berkeberatan Saya tidak menolak Tapi saya sangat skeptis Sehingga Bertahun-tahun Saya tidak Merespon itu Penerbit Mendownload Twitter saya Mengumpulkan Segala macam Tapi saya tidak Ikut membantu Sehingga buku itu Akhirnya Tidak terbit Tidak terbit Sampai Kemudian Ada seorang Yang kebetulan Staff saya Di salah satu Kegiatan sosial saya Jadi dia itu Dia bercerita Di pengantar Yang dia tulis Di akhir buku itu Dia Kebetulan punya Ibu yang Paralys Sudah lumpuh Tidak habis makan Harus disuapi Maaf Buang air Harus dibantu Jadi betul-betul Paralys Tidak bisa bergerak Sehingga dia Pagi harus Urusin ibunya Kalau siang Di jam istirahat Dia pulang ke rumah Untuk memberi makan ibunya Pagi memandikan Malam begitu Sampai suatu saat Dia seperti mengalami Rasa putus asa Dan Dia merasa Hidup ini Betul-betul Apa namanya Tidak bermakna Isinya penderitaan Dan lain sebagainya Sampai kata dia ini Secara tidak sengaja Dia membaca Renungan-renungan saya itu Dan dia Mendapatkan Energi luar biasa Saya gak ingin Memuji diri saya ya Semua itu kan Datangnya dari Allah Bukan saya Saya ini gak punya apa-apa Semua yang ada Di dalam diri saya ini Kan dikasih saja Ya dikasih saja Istilahnya Saya ini wadah yang pasif lah Gak ada sesuatu Dari diri saya Saya itu wadah pasif Dikasih isi Gitu lah kira-kira Sampai dia Mengalami tekad Yang luar biasa Dan dia Merawat ibunya Dengan Apa Penuh Penuh Keikhlasan gitu Sampai kata dia Ibunya itu meninggal Di pangku aja Gitu ya Nah Apa namanya Dugaan saya Sekali lagi Dalam kesadaran penuh Bahwa saya Gak punya apa-apa Di situ Kecuali dijadikan wadah Itu Itu hanya terjadi Karena itu emang keluar Dari hati saya Saya tidak Ngarang-ngarang Puisi atau apa Untuk Menjadikan kata-kata itu Indah Terkesan filosofis Dan mendalam Tapi ketika dia Struck my mind Seperti memukul Kepala saya gitu Nah itu yang langsung Saya tuliskan Saya tuliskan Jadi saya tidak ingat Kemudian Ketika itu Dia tiba-tiba Tanpa pengetahuan saya Mengumpulkan Semua renungan saya Sampai Akhirnya Dia layout sendiri Dia bikin cover sendiri Meskipun layout Dan covernya Sudah berubah Terus Diberikan kepada saya Saya masih skeptis Ya saya masih skeptis Sampai akhirnya Coba saya lengkapi Saya Saya melanjutkan Proyek penerbitan Buku ini Hanya karena Kasian sama New Soul Bukan karena Saya ingin Buku ini terbit Akhirnya saya bantulah Mengumpulkan Renungan-renungan Yang masih banyak Belum masuk ke situ Sudah terkumpul Bersama penerbit Saya rapikan Urutannya dirapikan Setelah jadi Saya baru merasa Oh This book is Worth publishing Di akhir sekali Proses itu Saya baru merasa Ah Buku ini ternyata Layang untuk diterbitkan Bukan karena Ada sesuatu Yang luar biasa Tapi Mungkin Akan ada banyak orang Yang bisa beresonansi Apa yang saya alami Apa yang saya pikirkan Mungkin orang lain Mungkin orang lain juga Menasa Wah ini Ini gue banget Gitu Saya ngalamin juga Seperti ini Jadi saya cuman Menjadi perantara Untuk orang Apa namanya Mendapatkan resonansi Dengan apa yang saya tulis Dengan itu Saya ingin mengatakan Bahwa saya terus terang Agak lupa Bagian mana yang paling Wow Itu Mungkin saya gak tau ya Ada barangkali berapa ya Empat ratusan renungan Atau berapa Tapi kalau Kang Abu Mau coba Silahkan dibaca satu Nanti saya ceritakan Konteksnya Oke Oke Apa namanya Random aja Random aja Oke Sambil nunggu Saya siapin ini Pak Ini ada Kita Apa namanya Kita Udah banyak banget Pertanyaan dari teman-teman Dan yang resen Jadi Kita akan switch dulu Sama teman-teman Supaya nanti Teman-teman di zoom Youtube Instagram live Kalau ada pertanyaan Silahkan chat Silahkan Boleh Ini yang resen juga udah ada Mari kita Berdiskusi sama Pak Haidar Bagian Mumpang ada Pak Haidar Kita Apa ya Mudah-mudahan bisa menyerap Keilmuan dan bermanfaat Untuk kita Oke Kita ke Ibu Ancawati dulu Silahkan Ibu Anca Selamat malam Pak Haidar Selamat malam ya Bagaimana jika kita menghadapi orang yang depresi Dan dia ini mengalami permasalahan yang bertupi-tupi Anaknya divonis kanker Di saat anak divonis kanker Suaminya meninggalkan dia Di saat itu pula dia tidak tahu harus bagaimana untuk membayar biaya-biaya Untuk pengobatan anaknya Dan kita sudah memberikan sedikitnya solusi-solusi tipis-tipis ke yang bersangkutan Permasalahannya jika orang tersebut Susah menerima Dia akan selalu bilang Saya sudah usaha Saya sudah gini Sudah gini Ngeyel lah alias bandel lah Nah Itu bagaimana Pak Terima kasih Pak Oke terima kasih Ini mungkin praktikal ya Ini terjadi Silahkan Pak Mungkin bisa diberikan advice Ya jadi gini ya Saya ini tipe orang yang percaya bahwa Cara membantu orang-orang yang mengalami problem seperti ini Itu harus multifaceted Multifaceted Gak bisa satu ya Saya percaya pada psikiater Ada saat-saat tertentu ketika orang betul-betul tenggelam dalam kesedihan Seperti orang yang terserap dalam lumpur penghisap Ya Dan lumpur penghisap itu sudah sampai ke hidungnya Tapi dia belum meninggal Masih punya sisa oksigen Itu pada saat itu Harus ada yang narik dia Kalau tidak ditarik Dibilangin apa saja Ya dia akan mati Nah misalnya saya percaya dalam keadaan seperti itu Mungkin kita harus perlu bantuan psikiater Meskipun hanya untuk sementara Kita gak tahu ada yang cukup dengan bantuan psikiater satu bulan Ada yang dua tahun Ada orang yang saya kenal Bisa 100% funksional Dengan obat seumur hidup Misalnya Ya Jadi bantuan psikiater penting Kemudian bantuan psikolog juga sangat penting Ya Kita harus cari psikolog yang memang memahami Itu juga sangat penting menurut saya Ya Kemudian Dia harus ditemani Dia harus Kita harus menjadi sahabat Harus ada orang Yang siap menjadi sahabat Dia harus yakin bahwa Dia tidak mengalami Devisi cinta dari orang Bahwa dia Dia Punya sahabat-sahabat Atau keluarga yang mencintai dia Ya Itu Hal-hal yang semuanya harus ada Jadi Ada obat Ada konsultasi psikologis Ada dukungan lingkungan Ya Kemudian Nah konsultan itu Nanti akan melakukan banyak hal Umumnya Itu sekarang Kalau dalam praktek psikologi itu Yang dilakukan Kalau tidak psikoanalisis Ya Itu Biasanya Yang disebut Cognitive Behavioral Therapy Ya Saya mengusulkan Ada terapi Namanya Logotherapy Itu kelanjutannya Tadi Seperti saya katakan Oleh Victor Frankl Nah saya mau menambahkan Satu lagi Itu yang sayangnya Belum banyak diperaktekan Dan Saya sudah berhubungan Dengan psikolog-psikolog Top di Indonesia Mereka biasanya Nggak tahu banyak Tentang apa yang disebut Transpersonal psychology Transpersonal psychology itu Psikologi yang percaya Bahwa kesadaran itu Tidak hanya ada di otak Orang modern itu Suka terlalu sombong Menganggap bahwa Segala sesuatu Ada di dalam otaknya Sehingga Kalau suatu saat mentok Otaknya buntu Dia nggak bisa berbuat apa-apa Transpersonal psychology itu Percaya Ada kesadaran Yang Yang terkait Dengan manusia itu Tapi tidak ada di otak Ya Tidak ada di otak Kesadaran itu Nah kita bisa Harusnya Evoke the heart From the transpersonal consciousness Nah itu antara lain Lewat Spiritualitas Kalau kita beragama Muslim Dengan baca doa Dengan sholat Dengan ngaji al-Quran Dengan Menolong orang Ya Berbuat baik pada orang Itu salah satu obat Yang sangat baik Untuk depresi Depresi itu adalah Kehilangan mening Dan berbuat baik kepada orang Itu sebetulnya Menciptakan mening Sehingga kita bisa Mengisi kekosongan mening Itu dengan mening Baru Dalam bentuk Misalnya berbuat baik Kepada Orang lain Ya Nah jadi Kasusnya beda-beda Dan Sebagian kasus itu Sulitnya setengah mati Ya Tapi saya hanya bisa Mengatakan Karena Kasusnya beda-beda Itu semua harus ada Bu Harus minta Bantuan psikiater Kalau memang mentok Harus Konsultasi psikologis Ya Dan konsultasi psikologis Itu harus melibatkan Upaya Untuk Membuat dia Mau berubah Mau mengatasi Problemnya sendiri Kemudian harus ada Dukungan lingkungan Orang-orang yang Menunjukkan Dan menumpahkan Kecintaan Simpati-empati Pada orang tersebut Saya akan tambah lagi Manfaatkanlah Transpersonal therapy Ini Atau spiritual therapy Yang menurut saya Membantu Ketika Terapi-terapi Konvensional Tidak 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 cukup Kang Abu Saya kebetulan Sedang dalam Baru satu sesi Nanti 10 sesi Sedang nekat Bikin Kursus Itu tentang Sufisma Tentang Psikologi Kesadaran Ya Dan Psikologi Transpersonal Kesadaran Psikologi Transpersonal Dan Terapi Sufistik Saya bukan Ahli Jadi ini bukan Kursus psikologi Tapi kursus Tasawo Yang kebetulan Terkait Dengan psikologi Dan disitu Saya berusaha Cuman mau Mendorong orang Untuk mempertimbangkan Transpersonal therapy Di dalam terapi Psikologi Di sini Karena seringkali Terapi Konvensional Meskipun Sangat berguna Itu seringkali Dalam kasus-kasus Tertentu Tidak cukup Mungkin jawaban saya Umum Gitu Oke Itu kalau boleh Di info Gimana kalau Mau ikut Atau mau Mendaftar Pak Haidan Nah sayangnya Kita itu Membuat Sebetulnya Biasanya Kursus kami Itu hanya 30 orang Kursus ini Kami buka Untuk 100 orang Dalam Satu jam Kuotanya Habis Ya pasti Tapi sekarang Ditawarkan Di Youtube Juga Mudah-mudahan Terus Itu di channel Youtube Namanya Nuralwala N-U-R-A-L W-A-L-A Nuralwala Itu kebetulan Semacam Pesantren Virtual Yang mempelajari Tasa Wolf Atau Ervan Yang saya dirikan Bersama beberapa Orang teman Yang menyelenggarakan Itu ya Channel Youtube Nuralwala Mudah-mudahan Selalu ada Dan bagi yang Yang ikuti Yang pertama Itu Di channel Youtube Itu ada Episode pertama Atau sesi pertama Dari Kursus itu ya Introductionnya Ada di situ Oke Tapi ini akan dibuat Berseri kah Pak Haidar? Ya Jadi 10 10 kali 5 Yang 5 itu Terkait dengan Pendasaran psikologis Tapi Saya bukan ahli Saya hanya mengambil Unsur-unsur Dari psikologi Modern Mulai Freud Sebetulnya Mulai William James Tapi William James Ini kan kadang Dia Mulai di abad 20 Tapi masuk Di tengah lagi Dalam Apa Dalam Kronologi Psikologi Modern Jadi Freud Di tengah ada William James Carl Jung Tentu ada yang lain-lain Sedikit Kemudian masuk Psikologi Humanistic Ada Logotherapy Atau Existential Psychology Kemudian Cognitive Psychology Atau Cognitive Behavioral Psychology Kemudian Psikologi Humanistic Kemudian Ke Transpersonal Psychology Mungkin Membahas sedikit Positive Psychology Tapi Psikologi Itu hanya Saya singgung Sebatas Pengetahuan Saya Untuk Pendasaran Bagi Disimpusi Tentang Tassawo Sebagai Terapi Dan ini Masih Awal Sekali Ini Sesuatu Yang Sangat Awal Sudah ada Pihak-pihak Lain Yang Lebih Dulu Dari Saya Cuman Ikut Ini Cuman Ikut Patungan Mudah-mudahan Sedikit Waduh Tadi Fris Fris Di saya Apa Di Kangabu Fris Ibu Dengar Sampai Akhir Oh iya Berarti Di Kangabu Ini Fris Sambil Nunggu Kangabu Tadi ada yang Nanya Judul Bukunya Apa Judul Bukunya Itu yang Disampaikan Kangabu Tadi Tatatan Untuk Diriku Ehwal Hidup Cinta Dan Bahagia Judulnya Pak Haider Maaf Tadi saya Agak Keputus Jadi Agak Ya Maaf Makasih Oke Pak Haider Tadi berbicara Masalah Buku Yang Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Mungkin Berkaitan Sama Sebelum Kepenanya Yang Lain Tentang Dakwah Pak Disini Dikatakan Dakwah Islam Yang Keras Itu Hasilnya Satu Di Antara Dua Membuat Pendengarnya Jadi Keras Juga Dalam Beragama Atau Malah Lari Sama Sekali Dari Agama Terutama Chris lagi Saya Kira Kalau Yang Lain-lain Dengar Mungkin Bisa Dicat Yang Lain Dengar Dengar Oke Sampai Nunggu Kang Ngabuh Saya Kira Itu Yang Hilang Terutama Di Kalangan Remaja Saya Melihat Ada Bahaya Besar Di Dalam Dakwah Yang Keras Itu Anak-anak Muda Kita Hatinya Lembut Hatinya Lembut Mereka Itu Mengharapkan Agama Menjadi Sumber Cinta Kasih Ketika Mereka Dengar Di Khutbah Jum'at Ceramah Ceramah Agama Itu Menawarkan Kekerasan Pembunuhan Kebencian Peperangan Itu Anak-anak Muda Tertentu Yang Kebetulan Barangkali Memang Tidak Stabil Atau Tertekan Itu Bisa Terpengaruh Menjadi Keras Agama Menjadi Sumber Kebencian Dan Kekerasan Tapi Bagi Sebagian Anak Muda Itu Menjadikan Agama Sama Sekali Gak Menarik Akibatnya Apa Saya Ini Pendidik Saya Pendidik Saya Tahu Banyak Anak-anak Muda Dari Keluarga Keluarga Yang Beragama Itu Lari Dari Agama Agama Sama Sekali Gak Menarik Bagi Mereka Sebagian Di Antara Mereka Menyatakan Terus Terang Membenci Atau Tidak Menyukai Agama Sebagian Yang Lain Berpura-pura Di Adepan Orang Tuanya Jadi Orang Beragama Yang Baik Padahal Sebetulnya Dia Gak Pertaya Sama Agama Itu Yang Saya Maksud Dengan Kutipan Itu Sekarang Ini Saya Lihat Agama Itu Karena Image Alhamdulillah Sebetulnya Cukup Banyak Di Antara Penganut Agama Yang Sudah Melakukan Perlawanan Untuk Menunjukkan Alternatif Agama Penuh Cinta Saya Misalnya Sengaja Membuat Gerakan Islam Cinta Itu Karena Khawatir Pada Fenomena Ini Tapi Kalau Kita Kalah Sehingga Image Agama Itu Penuh Kekerasan Kebencian Peperangan Nanti Yang Terjadi Anak-anak Muda Kita Yang Paling Intelijen Itu Adalah Di Antara Orang-orang Yang Pertama Kali Lari Dari Agama Dan Itu Sudah Tampak Sekarang Saya Ini Punya Jaringan Sekolah Di Seluruh Indonesia Suka Berhadapan Dengan Anak-anak SMA Di Sekolah-sekolah Kami Dulu Saya Bahkan Mengajar Anak-anak SMA Itu Tidak Sedikit Di Antara Mereka Yang Memilih Untuk Menjadi Ateis Sayangnya Mereka Menjadi Ateis Lebih Karena Tidak Tau Agama Yang Benar Mereka Hanya Tau Agama Dari Khutbah Jumat Isinya Neraka Orang Lain Kafer Semua Orang Dicemblongkan Dalam Neraka Yang Baik Tuhan Kita Sendiri Itu Sangat Tidak Menarik Dan Berbahaya Untuk Menjadikan Sebagian Anak Muda Menjadi Orang Yang Keras Dan Merusak Sebagian Lain Melihat Agama Sebagai Tidak Menarik Dan Lari Baik Terima Kasih Terima Berikutnya Kita Menuju Ke Mas Aryo Soekardan Silahkan Mas Aryo Jadi Tadi Gerakan Gerakan Seperti Ini Memang Sangat Positif Tapi Gimana Caranya Supaya Lebih Banyak Dari Warga Terutama Diktat RTRW Supaya Bisa Berperan Karena Kadang-kadang Lebih Banyak Yang Bermasalah Daripada Yang Tidak Bermasalah Jadi Kurang Imbang Antara Antara Supaya Dengan Demen Jadi Gimana Caranya Supaya Ada Kesadaran Di Tingkat RTRW Mengajak Semua Kesadaran Islam Sebagai Agama Cinta Atau Apa Pak Aryo Jadi Membicarakan Tentang Agama Cinta Terus Depresi Dan Semua Ini Saling Berkaitan Jadi Bagaimana Cara Membangkitkan Semangat Kebersamaan Ini Silahkan Pak Haidar Memang Gini Sekarang Ini Mungkin Kalau Kita Bercara RTRW Itu Yang Paling Aktif Sebagai Medium Komunikasi Masjid Mungkin Juga Sekolah Di Tingkungan Itu Misalnya Salah satu Sekolah Kami Itu Ada Di Daerah Cinere Itu Menyerap Anak-anak Dari keluarga Yang tinggal Di Wilayah Di Sekitar Sekolah Itu Bagian Besar Kadang-kadang Itu Yang Selain Masjid Sekolah Ini Yang Bisa Berperan Terutama Jika Sekolah Itu Percaya Bahwa Keberhasilan Pendidikannya Akan Sangat Tergantung Pada Kesamaan Visi Antara Sekolah Dan Orang Tua Seperti Di Sekolah Kami Itu Selalu Ada Acara Rutin Namanya Quality Time With Parents Yang Disitu Kami Mengungkapkan Gagasan Gagasan Yang Kami Anggap Merupakan Gagasan Gagasan Yang Baik Terutama Dalam Pendidikan Agama Jadi Guru-guru Ditraining Anak-anak Kemudian Ditraining Oleh Guru-guru Yang Melihat Islam Sebagai Agama Cinta Mereka Mungkin Bisa Mempengaruhi Orang Tuanya Sekolah Selalu Berkomunikasi Dengan Orang Tua Dan Menekankan Gagasan Teng Islam Cinta Mohon Maaf Terpaksa Saya Beri Contoh Sekolah Kami Sekolah Kami Itu Tag Lainnya Global Compassionate School Sekolah Berwawasan Global Yang Menekankan Pada Welas AC Ya Mungkin Pasti Nanti Ada Ibu-ibu Yang Nanya Apa-apa Saya Sebutkan Nama Sekolah Lajuwardi Jaringan Sekolah Lajuwardi Ada Dari Mulai Banyuwangi Sampai Kendari Dan Makassar Kemudian Ada Sekolah Lain Hilo Motion Ada Sekolah Lainnya Lainnya Old School Sekolah Kami Terdaftar Di Dalam Compassionate Action International Sebagai Sekolah Di Indonesia Yang Pertama-tama Menerapkan Wawasan Tentang Pelas AC Jadi Agama Dan Segala Macam Hal Pendidikan Di Sekolah Itu Menekankan Pada Pelas AC Rahmah Kalau Dalam Bahasa Nah Sekolah Itu Bisa Jadi Tempat Pak Ario Tapi Tempat Yang Lain Masjid Dengan Segala Hormat Dan Kekaguman Saya Karena Saya Orang Yang Malas Masjid Punya Alasan Lain Alasan Benar Apa Saya Cari Saya Percaya Dalam Keadaan Seperti Ini Misalnya Dekat Bersama Keluarga Maaf Dengan Istri Anak Itu Tidak Kalah Penting Masjid Saya Berpendapat Begitu Tapi Mungkin Itu Cuma Alasan Saya Saya Malas Dengan Segala Hormat Dan Kekaguman Saya Kepada Orang Yang Rapi Datang Masjid Itu Kadang Kadang Panetia Masjid Itu Mengundang Pencerama Pencerama Yang Sebaliknya Dari Menunjukkan Bahwa Islam Itu Agama Cinta Tapi Malah Menunjukkan Islam Sebagai Agama Yang Keras Bukan Hanya Keras Terus Mereka Merasa Dirinya Lebih Baik Dari Warga Yang Lain Yang Tidak Masjid Luar Rumah Itu Ya Islam Tipis Tipis Malas Ke Masjid Kadang Kadang Dikasih Tahu Kalau Laki Masjid Berarti Perempuan Itu Salahnya Dua Salahnya Karena Menganggap Orang Harus Ke Masjid Terus Kedua Menganggap Perempuan Itu Gender Yang Lebih Rendah Karena Itu Pantes Ke Masjid Jadi Sayangnya Banyak Masjid Itu Begitu Dan Sayangnya Lagi Masjid Yang Makin Pengasuh Masjid Makin Militan Di dalam Menarik Orang Datang Masjid Jadi Sayangnya Orang Kayak Saya Ini Kok Enggak Sering Masjid Sehingga Akhirnya Kalau Orang Masjid Ketemunya Itu Itu Juga Nanti Anak Anak Kita Kita Girim Untuk Salah Jumat Datang Dengarkan Ceramah Orang Yang Membawa Islam Sebagai Agama Yang Penuh Kekerasan Kebencian Eksklusif Peperangan Anak Kita Satu Diantara Dua Menganggap Kalau Mau Jadi Muslim Yang Baik Harus Benci Harus Keras Atau Ini Agama Apa Agama Mengajar Bunuhin Orang Yang Kafir Boleh Dibunuh Yang Islam Dimunafik Boleh Dibunuh Juga Agama Kayak Gini Akhirnya Anak Muda Yang Hatinya Lembut Baik Baik Ingin Mendapatkan Cinta Dan Memberi Cinta Lari Dari Agama Ini Bukan Sesuatu Yang Patut Saya Anut Karena Itu Kalau Boleh Dorong Sekolah Sekolah Yang Ada Di Lingkungan Kita Untuk Mengarah Kepada Sekolah Yang Menekankan Cinta Dan Ulas AC Kemudian Mari Aktif Di Masjid Dan Memberikan Pengaruh Agar Masjid Lebih Menekankan Islam Penuh Cinta Islam Penuh Kebencian Kekerasan Peperangan Dan Lain Sebagainya Kira 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 Terima Kasih Banyak Super Mind Blowing Mantap Terima Kasih Berikutnya Kita Ke Turah Asih Lestari Ini Ibu Atau Mbak Silahkan Nah Ini Nama Turah Asih Bagus Sekali Tura Asih Itu Berlebihan Dalam Memiliki Cinta Kasih Betul Mbak Turah Terima Kasih Kesempatannya Kang Abu Terima Kasih Banyak Selamat Malam Assalamualaikum Pak Haidar Ya Allah Saya Terharu Sekali Dan Alhamdulillah Bisa Ikut Mendengarkan Pencerahan Malam Ini Terutama Tentang Depresi Yang Saya Tidak Sadari Kenapa Saya Tidak Sadar Hal Itu Dari Dulu Dulu Yang Saya Mau Sebelum Saya Bertanya Saya Mau Cerita Sedikit Jadi Gini Di Satu Titik Saya Pernah Berpikir Gini Hidup kok Gini-gini Aja ya Gak ada Perubahan Sedangkan Umur Sudah 25 Lebih Bahkan Saya Belum Menemukan Apa Yang Menjadi Bakat Saya Apa Yang Menjadi Tujuan Hidup Saya Sedangkan Hidup Terus Berjalan Dan Saya Masih Dalam Keterpurukan Saya Tidak Sadar Bahwa Hidup Saya Tidak Bermanfaat Terus Kemudian Di Satu Titik Saya Pengen Tidur Terus Jadi Dalam Satu Minggu Itu Bisa Lima Hari Siang Malam Tidur Terus Bangun Hanya Makan Ke Kamar Mandi Dan Sholat Seperti Itu Ya Utamanya Di rumah Orang tua Masti Marah Dan Ini Anak Kok Tidur Terus Cari Kerja Blah Blah Dan Saya Merasa Sudah Berusaha Dengan Adanya Cari Kerjaan Di Online Seperti Itu Saya Merasa Hidup Saya Tidak Tidak Berguna Tidak Bermanfaat Saya Tapi Saya Sudah Sudah Merasa Berusaha Dengan Telepon Teman Minta Kerjaan Dan Sebagainya Nah Tadi Bapak Cerita Bahwa Di Keadaan Bapak Yang Mood swing Bapak Bisa Merenung Dan Menghasilkan Buku Sedangkan Saya Merenung Tapi Malah Kebelabasan Dan Pertanyaan Saya Pak Apa Tadi Bapak Menyebutkan Salawat Pak Apakah Ada Jumlah Tertentu Untuk Salawat Itu Dan Kemudian Apa Wirit Apakah Ada Wirit Tertentu Juga Seperti itu Yang mungkin Bisa Saya Ikuti Saya Amalkan Seperti itu Mohon maaf Terkait Nama Terima kasih Pak Nama saya Turah Saya Kebetulan Anak Pertama Bukan Anak Rakil Biasanya Orang Langsung Mengira Saya Anak Terakhir Turah Terima kasih Pak Apu Terima kasih Saya Sepit Terima kasih Silahkan Pak Haidar Untuk Direspon Pak Haidar Maaf Ke Mute Sorry Ya Mbak Turah Saya kira itu Turah Di situ Artinya Bukan Bukan Anak Terakhir Yang Tidak Diangap Sudah Sudah Tidak Punya Anak Lagi Terus Punya Anak Lagi Karena Turah Itu Kelebihan Ya Saya Kira Maksud Orang Tuanya Bukan Itu Turah Asih Lestari Artinya Pak Mbak Turah Ini Punya Rasa Cinta Yang Berkelimpahan Dan Tidak Habis-habisnya Lestari Jadi Saya kira Turahnya Di situ Bukan Turah Anak Terakhir Memang Ternyatanya Anak Pertama Tapi Punya Serples Cinta Kasih Yang Tidak Habis-habisnya Artinya Saya kira Itu Setuju Enggak Mbak Turah Setuju Katanya Amin Pak Langsung Saya kira Itu Maksudnya Sebetulnya Ketika Enggak Dapat Kerjaan Dan lain Sebagainya Itu Menurut Saya Salah Satu Cara Yang Bisa Menjadi Obat Psikologis Dan Sekaligus Mungkin Bisa Membuka Peluang Mendapatkan Pekerjaan Itu Mendistribusikan Asih Mbak Turah Jadi Asih Yang Turah Asih Yang Berkelebihan Setiap Manusia Itu Sebetulnya Punya Turah Asih Fitrah Itu Mengasihi Orang Mengasihi Bukan hanya Ingin Dikasihi Tapi Ingin Mengasihi Nah Karena Itu Saran Saya Mbak Turah Aktif Di Kegiatan Sosial Aktif Di Kegiatan Sosial Berbuat Baik Kepada Orang Banyak Nanti Secara Psikologis Dan Spiritual Mbak Turah Akan Mendapatkan Obat Bagi Perasaan BT-nya Itu Bosan Itu Boredom Namanya Kalau dalam Psikologis Boredom Perasaan Bosan Dan Kalau Orang Melihat Ada Seseorang Yang Tanpa Pamreh Penuh Aktif Membantu Orang Lain Saya Ini Bos Perusahaan Saya Pasti Ingin Merikrut Orang Seperti Itu Ya Tidak Dikaji Berbuat Baik Apalagi Dikaji Jadi Salah Satu Obat Bagi Kebosanan Itu Berbuat Baik Sebanyak Banyaknya Dan Disitu Nanti Kita Menemukan Mining Yang Selama Ini Serasa Hilang Atau Menghindar Dari Kehidupan Kita Ada Bocor Pengasian Lain Mungkin Di Tempat Yang Bersangkutan Iya Disini Aman Ya Pak Ya Saya Tidak Dengar Oke Terima kasih Pak Haidar Mbak Turah Semangat Pokoknya Jangan Sesuai Namanya Jangan Jangan Bosan Untuk Terus Turah Asih Ya Gitu Melebihkan Kasih sayang Terima kasih Kita terhubung Dengan Mbak Sitria Afandi Oke Mbak Sitria Silahkan Kalau aku Mau Nanya Apa Namanya Soal Tentang Lebih ke Depression Kalau misalnya Yang tidak Mengerti Adalah Anggota Keluarga Kita Gimana Oke Jadinya Kayak Padahal Ya itu Yang Tadi Bapak Bilang Kayak Kelihatan Gak Depress Tapi Padahal Kita Di Dalam Depress Tapi Kita Tidak Tahu Harus Mengekspresikannya Bagaimana Tapi Sedangkan Keluarga Juga Maksudnya Mendukung Untuk Maksudnya Untuk Keahlinya Untuk Psikiater Tapi Pasti Mereka Berharap Kok Lama Banget Ya Maksudnya Kok Gini Gini Mulu Sih Itu Tapi Jadinya Jadinya Akhirnya Lama-lama Makin Kesini Makin Tidak Mendukung Sedangkan Saya Ngerti Maksudnya Kayaknya Harus Abstinen Gitu Ya Tapi Nah Itu Kalau Udah Kayak Gitu Gimana Pak Dokternya Pun Sudah Tahu Gitu Tapi Susah Kan Kalau Misalnya Dari Keluarga Gitu Satu Rumah Jadi Maksudnya Untuk Gimana Meriletkan Sama Orang Terdekat Gitu Ya Terima kasih Silahkan Pak Haidar Ya Memang Memiliki Anggota Keluarga Yang Punya Problem Kesehatan Mental Ini Bukan Hanya Problem Si Penderita Kesehatan Mental Tapi Juga Problem Keluarganya Ya Si Yang Tadi Kita Bicara Tentang Pentingnya Penderita Itu Mendapatkan Nining Karena Biasanya Orang Yang Mengalami Kecemasan Atau Depresi Itu Itu Defisit Meaning Gitu Ya Defisit Meaning Nah Tapi Si keluarga Ini Juga Harus Menemukan Meaning Sekolah Kami Itu Kang Abu Sekolah Yang Inklusi Sekolah Inklusi Menerima Anak-anak Dengan Special Special Needs Dan Kami Selalu Mengatakan Kepada Orang Tua Yang Memiliki Anak Special Needs Itu Bahwa Hanya Orang Tua Yang Spesial Yang Oleh Allah Ditipi Anak-anak Dengan Special Needs Jadi Allah Itu Cari Cari Orang Tua Ini Lemah Sudah Anaknya Dibikin Sehat Semua Tapi Ada Orang Tua Kuat Ini Saya Titipi Anak Special Needs Jadi Jadi Memang Keluarga Juga Harus Kuat Ketika Keluarga Memiliki Anak Special Needs Atau Anak Yang Atau Saudara Atau Anak Yang Memiliki Kaguan Kesehatan Mental Misalnya Ya Dia Harus Menjadi Orang Yang Kuat Juga Dia Harus Mencari Mining Juga Apa Miningnya Dia Memiliki Anak Dengan Special Needs Saya Ingat Misalnya Ada Seorang Imam Yang Setiap Malam Menggendong Dengan Diam-diam Menggendong Di pundaknya Gandum Untuk Memberi makan Orang Miskin Dan Gandumnya Itu Diletakkan Di Depan-depan Rumah Mereka Baru Diketahui Bahwa Selama Ini Yang Bawa Gandum Itu Orang Itu Ketika Tiba-tiba Satu Hari Gandum Tidak Ada Lagi Di Rumah Mereka Setelah Dicek Ternyata Ada Seorang Yang Baru Meninggal Orang Itulah Yang Membawa Gandum Di Malam Ketika Ditanya Kenapa Dia Begitu Bersemangat Di Dalam Membantu Orang-orang Miskin Itu Dia Bila Orang Miskin Ini Adalah Orang Yang Nanti Akan Membawakan Pahala Saya Ketika Saya Dihisap Jadi Ketika Saya Dihisap Itu Malaikat Ngitung-ngitung Amal Saya Tiba-tiba Ada Orang Datang Bawa Pahala Orang Datang Bawa Pahala Itu Adalah Rasa Syukur Orang-orang Yang Dibantu Waktu Hidup Di Dunia Jadi Meaning Seperti Itu Harus Ditemukan Orang Seperti Misalnya Bunda Teresa Sudah Saya Ceritakan Bunda Teresa Itu Ditanya Orang Kok Begitu Sejak Umurnya 17 Tahun Dia Hijrah Dari Negerinya Sampai Meninggal Di Satu Daerah Nolong Orang-orang Miskin Di Selam Sebuah Area Selam Di Kota Kalkata Kenapa Karena Dia Bilang Apa Saya Melihat Orang-orang Miskin Seperti Yesus Jadi Saya Memberi Makan Yesus Dan Di Dalam Islam Ada Adit Kutsi Allah Bertanya Misalnya Ada Orang Sakit Tidak Kamu Urusin Padahal Kalau kamu Urusin Orang Sakit Kamu Akan Menemukanku Disampingnya Ada Orang Lapar Kamu Tidak Kasih Makan Padahal Kalau Kamu Kasih Makan Kamu Akan Menemukanku Disamping Orang Lapar Itu Dan Seterusnya Jadi Orang Sakit Apalagi Kalau Itu Anggota Keluarga Kita Agama Mengajarkan Al-Akrabun Aula Bil-Ma'ru Kerabat Atau Keluarga Itu Yang Paling Dulu Harus Menerima Kebaikan Kita Jadi Kalau Ada Keluarga Kita Sakit Perlu Dibantu Maka Meningnya Bagi Kita Apa Pertama Kita Mendapatkan Keutamaan Membantu Keluarga Yang Harus Diprioritaskan Dalam Mendapatkan Suara Saya Putus-putus Katanya Aman Pak Hafiz Aska Mungkin Koneksinya Yang Enggak Begitu Kadang-kadang Saya Pikir Orang Lain Koneksinya Enggak Bagus Ternyata Saya Enggak Begitu Jadi Berbuat Baik Pada Keluarga Itu Pahalanya Luar Biasa Itu Masuk Selatur Rahim Kemudian Menolong Orang Sakit Itu Seperti Menemukan Tuhan Yang ada Disampingnya Orang Sakit Nah Jadi Kita Sebagai Anggota Keluarga Ya Harus Sabar Kadang-kadang Orang Yang memiliki Specialness Atau Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Ini Bisa Seumur Hidup Ya Nah Jangan Putus Asa Karena Tujuannya Adalah Membuat Dia Sefungsional Mungkin Ya Makin Fungsional Makin Bagus Tapi Jangan Terlalu Berharap Bahwa Suatu Saat Dia Sembuh Total Suatu Saat Dia Tidak Punya Gangguan Itu Nanti Kita Kecewa Kita Siap Saja Kita Merawat Dia Seumur Hidup Dengan Seminimum Mungkin Dia Bisa Fungsional Mudah Mudah Justru Dengan Kesabaran Ketelatenan Kesiapan Untuk Menanggung Kesulitan Seumur Hidup Itu Kita Bisa Berbuat Lebih Baik Dan Anggota Keluarga Kita Akan Menjadi Lebih Baik Lebih Cepat Atau Lebih Baik Darah Yang Kita Harapkan Jadi Di Satu Sisi Penderitanya Harus Mencari Mining Tapi Seperti Saya Katakan Salah Satu Yang Paling Penting Bagi Orang Yang Mengalami Problem Kejiwaan Ini Adalah Dia Yakin Keluarganya Sahabatnya Mencintai Dia Dan Mau Melakukan Apapun Untuk Kebahagiaan Dia Itu Hal Yang Paling Penting Terima Kasih Pak Haidar Mudah-mudahan Bisa Menjawab Pertanyaan Mbak Sitria Berikutnya Kita Kemba Indah Rizki Putri Silahkan Selamat Malam Pak Haidar Dan Kak Bu Malam Gini Pak Haidar Dari Yang Disampaikan Oleh Mbak Murah Tadi Dan Bu Anca Sebelumnya Saya Jadi Bingung Sebenarnya Tingkatan Dan Kadar Restah Yang Masih Belum Termusuk Dari Bagian Depresi Itu Apa Gitu Karena Saya Pernah Mendengar Istilah Quarter Life Krisis Dan Anciety Juga Yang Saya Lihat Dua-duanya Sama-sama Memiliki Kadar Kecemasan Yang Menuju Depresi Cuman Kadar Mana Yang Bagian Itu Masih Belum Termasuk Depresi Sehingga Kita Bisa Mengantisipasi Dari Sekarang Dan Belajar Dari Pengalaman Saya Juga Saya Tidak Memiliki Akses Yang Besar Untuk Bertanya Pada Psikolog Ataupun Peskiater Dan Karena Itu Juga Saya Menemukan Dialog Positif Yang Memberikan Hal-hal Yang Lebih Secara Free Dan Dari Pengalaman Saya Dua tahun Lalu Kemarin Saya Saya Berkepatan Dengan Kondisi Pandemi Saya Merasa Seperti Kehilangan Pertemanan Kehilangan Diri Saya Sendiri Pernah Saya Melepas Satu Posisi Yang Dimana Rata-rata Lingkungan Saya Menganggap Saya Dari Posisi Itu Sehingga Selama Dua Tahun Ini Saya Mencuri Sesuatu Yang dapat Saya Salahkan Dan Saya Menyalahkan Diri Saya Sendiri Sehingga Proses Yang Saya Lakukan Saya Membaca Beberapa Buku-buku Hanya 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 Fokus Di sana Sehingga Saya Sampai Di Awal Tahun Ini Membaca Buku Mahat 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 Di sana Kalimatnya Menyampaikan Ketika Kamu Dalam Masna Depresi Dan Kamu Memilih Untuk Membaca Buku Silahkan Silahkan Kamu Baca Buku Bergunung-gunung Pengetahuan Kamu Berkembah Tapi Pengalaman Kamu Wah Iya Untuk Apa Sebenarnya Saya Membaca Banyak Buku Tapi Secara Tindakan Saya Tidak Melakukan Di situ Saya Juga Jadi Ini Dari Depresi Anxiety Atau Partial Life Crisis Atau Apa Karena Saya Sudah Di titik Yang Oh Memang Mungkin Seperti Ini Ketika Kita Diberi Tenang Kita Tidak Diberi Sehat Tapi Ketika Kita Diberi Sehat Kita Tidak Diberi Tenang Dalam Dalam Kesalahan Sebagai Dalam Kesalahan Saya Sendiri Saya Menyalahkan Diri Sendiri Itu Yang Menjadi Beban Sama Seperti Mbak Turah Tadi Dengan Proses Yang Sebenarnya Sudah Kita Jalani Kita Masih Saja Menyalahkan Diri Kita Dan Proses Untuk Membangkitkan Diri Kembali Itu Yang Mungkin Susahnya Pak Haida Dan Tingkatan Tadi Tingkatan Yang Masih Belum Termasuk Bagian Dari Depresi Terima kasih Mbak Haida Silahkan Mbak Haida Pertama Gini Kita Memang Harus Menghindar Menyalahkan Diri Kita Sendiri Kalau Tadi Saya Katakan Jangan Mudah-mudah Menyalahkan Anak Kita Kalau Males Tidur Tiduran Terus Kita Juga Tidur Tiduran Diri Kita Sama Kalau Kita Menyalahkan Diri Kita Sudah Bersikap Atau Memberi Respon Yang Keliru Terhadap Problem Kita Sama Seperti Kita Merespon Keliru Terhadap Problem Anak Kita Atau Orang 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 Lain Yang Mengalami Masalah Yang Sama Jadi Percayalah Bahwa Sebetulnya Manusia Itu Diciptakan Oleh Tuhan Diciptakan Oleh Allah Itu Dengan Kecenderungan Kepada Kebaikan Manusia Itu Punya Fitrah 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 Manusia Itu Fitrah Kebaikan Dan Yang Tetap Fitrah Kebaikan Itu Dalam Pembahasan Tasawwuk Misalnya Manusia Itu Diciptakan Dengan Dua Fitrah Satu Fitrah Positif Seperti Dialog Positif Namanya Fitrah Ijabi Fitrah Fitrah Ijabi Kalau Dalam Bahasa Mungkin Dialog Positif Itu Terjemah Alhiwar Al-Ijabi Dialog Positif Fitrah Positif Itu Yang Permanen Di Dalam Diri Kita Disebutnya Fitrah Itu Bersifat Substansial Yaitu Kebaikan Nah Ada Fitrah Yang Negatif Yang Pertama Fitrah Ijabi Yang Satu Lagi Fitrah Salbi Fitrah Negatif Itu Hawa Nafsu Tapi Hawa Nafsu Itu Aksidental Hawa Nafsu Itu Bukan Sesuatu Yang Selalu Ada Diri Manusia Bisa Kita Lawan Bisa Kita Taklukkan Tapi Kalau Fitrah Kebaikan Itu Sudah Nempel Pada Diri Manusia Karena Manusia Itu Diciptakan Dalam Citra Ketuhanan Citra Ketuhanan Itu Apalas AC Nah Jadi Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Pada Diri Kita Maka Itu Pasti Penyebabnya Ada Hambatan Ada Gangguan Ada Halangan Ada Ketidaksehatan Nah Jangan Disalahkan Diri Kita Yang Fitrahnya Baik Carilah Gangguan Halangan Ketidaksehatan Itu Untuk Diatasi Jadi Jangan Menyalahkan Diri Sendiri Menyalahkan Diri Sendiri Itu Bisa Menjadi Kufur Ya Dalam Arti Tidak Bersyukur Pada Allah Yang Telah Menciptakan Manusia Dalam Sebaik Baik Bentuk Yang Didalamnya Ditihukkan Ruhnya Allah Yang Sifat Aslinya Yang Substansial Tidak Bisa Berubah Itu Kebaikan Kalau Dia Mengalami Keburukan Itu Penyebabnya Gangguan Yang Aksidental Baik Itu Gangguan Moral Yang Disebut Hawa Napsu Setan Ya Atau Gangguan Kesehatan Nah Itulah Yang Kita Cari Jangan Salahkan Diri Kita Yang Aslinya Baik Tapi Cari Gangguan Yang Menyebabkan Kebaikan Diri Kita Itu Terganggu Ya Bisa Tadi Hawa Napsu Bisa Setan Setan Dalam arti Dorongan Kepada Keburukan Atau Gangguan Kesehatan Bisa Kesehatan Fisik Bisa Gangguan Mental Jadi Harus Dihilangkan Itu Menyalahkan Diri Dan Memang Lebih Baik Jika Lingkungan Menyadari Dan Tidak Ikut Menguatkan Kesalahan Cara pandang Penderita Yang Menyalahkan Diri Kalau orang Lain Kemudian Ikut Menyalahkan Ya Akan Terendos Kecenderungan Menyalahkan Diri Pada Orang Tersebut Jadi Ini Penting Lingkungan Itu Disadarkan Tentang Persoalan Gangguan Kesehatan Fisik Mental Dan Sebagian Gangguan Kesehatan Mental Sumbernya Fisik Psikosomatis Itu Benar Menurut Saya Tidak Penting Benar Ini Yang Terjadi Itu Apa Bisa Saja Itu Quarter Life Crisis Bisa Masa Pancaroba Kalau Umurnya Belasan Tahun Ya Krisis Masa Pancaroba Bisa Ada Gangguan Fisik Hormonal Ya Dan Lain Sebagainya Ada Yang Disebut Sebagai Stress Distress Ya Sadness Tapi Depression Dan Anxiety Itu Sudah Sampai Pada Tingkat Penyakit Tapi Apapun Itu Psikolog Bisa Membantu Psikiater Bisa Membantu Ya Kalau Cuman Distress Atau Stress Kita Mungkin Hanya Dengan Olahraga Ya Makanya Wah Kalau Orang Lagi Sedih Lagi Sumpat Itu Maunya Tidur Kok Disuruh Olahraga Susah Makanya Menjadi Penting Kalau Perlu Dikasih Obat Dikasih Obat Tertentu Yang Membantu Dia Untuk Hilang Rasa Sumpatnya Atau Ditemani Ditemani Ya Dietnya Juga Diatur Alhasil Harus Ada Satu Cara Saya Percaya Saya Pernah Membaca Misalnya Mengatasi Depresi Tanpa Obat Bisa Tapi Kadang-kadang Di Waktu Tertentu Obat Itu Dibutuhkan Saya Tidak Tahu Obatnya Bisa Apa Saja Termasuk Mungkin Obat Obatan Tradisional Misalnya Tapi Apa Namanya Memang Harus Dilakukan Banyak Hal Tidak Bisa Hanya Satu Saya Dari Awal Sudah Mengatakan Cara Mengatasi Multifaceted Ya Baik Itu Sekedar Stress Kalau Stress Biasa Mungkin Dengan Menghibur Diri Misalnya Begini Jangan Percaya Bahwa Agama Itu Melarang Kita Untuk Gembira Saya Sama Sekali Tidak Percaya Sama Pandangan Seperti Itu Katanya Barang Siapa Banyak Tertawa Di Dunia Maka Dia Akan Banyak Menangis Di Akhirat Kalau Tertawa Berlebihan Semua Jelek Yang Berlebihan Tapi Misalnya Kalau Kita Baca Ya Alumid Imam Ghazali Yang Mengutip Ucapannya Sayyidina Ali Yang Mengatakan Hati Yang Kurang Rehat Itu Akan Mati Karena Sayyidina Ali Hati Itu Serius Terus Kurang Rehat Mati Karena Sayyidina Ali Makanya Nabi Muhammad Juga Mengajarkan Kegembiraan Orang Sekarang Percaya Kalau Islam Yang Kuat Akhirah Kuat Maka Wajahnya Sangar Gak Ada Senyum Menangkutkan Padahal Nabi Itu Dikatakan Orang Yang Paling Selalu Tampak Ceria Di Depan Orang Lain Itu Nabi Nabi Itu Dikenal Orang Yang Paling Banyak Senyum Tiba Tiba Kita Sekarang Mengatakan Bahkan Orang Imannya Kuat Merengut Rehat Perlu Duduk Sama Teman Perlu Sekarang Agak Susah Kuliner Yang Murah Murah Kuliner Itu Gak Harus Terlalu Mahal Anak Saya Itu Sukanya Nasi Wartek Jadi Waktu Pergi Ke New Zealand Dua Minggu Pulang Dari New Zealand Yang Pertama Kali Dia Cari Wartek Jadi Kuliner Itu Gak Mesti Mahal Jadi Saya Kira Itu Apa Namanya Jangan Terlalu Pusing Dengan Apa Yang Terjadi Pada Dini Saya Lakukan Sesuatu Keluar Berjemur Mendengarkan Musik Saya Kadang-kadang Muter Youtube Seri Mulat Misalnya Saya Suka Musik Saya Dengarkan Musik Saya Ketemu Teman Bercanda Sama Teman Saya Suka Bercanda Sekarang Dalam Kadaan Pandemi Kadang-kadang Kalau Perlu WA Sama Kelompok Teman-teman Kita Hanya Untuk Bercanda Bercanda Di WA Selamat Tidak Berlebihan Itu Jujur Dianjurkan Oleh Agama Bikin Hati Kita Penuh Rehat Supaya Hidup Dan Biasanya Di Satu Sisi Itu Perlu Ada Kesedihan Nah Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Saya Menulis Buku Lain Judulnya Judulnya Islam Menisalah Cinta Dan Kebahagiaan Sudah Diterbitkan Di Inggris Juga Buku Itu Diterbitkan Diterbitkan Di Inggris Nah Disitu Saya Bicara Tentang Apa Yang Dicebut Underlying Happiness Bahwa Bahagia Dengan Gembira Itu Beda Joyful Dengan Happy Itu Beda Ada Orang Yang Dalam Kesedihan Dan Kesedihan Mendekatkan Dia Pada Tuhan Dia Justru Bahagia Jadi Kebahagiaan Itu Harus Merupakan Keseimbangan Antara Keseriusan Perenungan Keprihatinan Orang Jawa Hidup Hidup Prihatin Hidup Asetik Hidup Prihatin Tapi Juga Tidak Boleh Hati kita Kurang Rehat Karena Kalau Kurang Rehat Nanti Kita Jadi Kurang Bersyukur Malah Hati kita Menjadi Mati Jadi Saran Saya Siapa Tadi Barusan Saya Lupa Jangan Terlalu Pusing Dengan Mengidentifikasi Apa yang Terjadi Lakukan Sesuatu Dan Bicaralah Dengan Keluarga Bicaralah Dengan Teman Jangan Malu Saya Kadang-kadang Juga Malu Mengakui Saya Pernah Depresi Saya Punya Bakat Mujui Tapi Pertama Saya Perlu Terbuka Sama Orang Kedua Saya Juga Kalau Bisa Membantu Untuk Menghilangkan Stigma Bagus Gak Apa Haidar Bagir Yang sudah Nulis sekian puluh Buku Pernah Sekolah Yang hidupnya Kelihatan Bahagia Dihormati Orang Bisnisnya Berhasil Ternyata Mengalami Depresi Juga Jadi Depresi Itu Hal Yang Biasa Biasa Saja Terbuka Sama Teman Teman Minta Tolong Juga Minta Tolong Kalau Suatu Saat Mungkin HP Kamu Jangan Kamu Matiin Saya Jam 2 Malam Kalau Tidur Saya Mau Telepon Kalau Teman Kita Itu Sahabat Benar Dia Tidur Malah Akan Senang Kalau Ditelepon Jam 2 Untuk Membantu Teman Yang Lagi Mengalami Kesedian Dulu Anak Saya Tinggal Di Amerika Punya Teman Depresi Salah Satu Yang Dia Sampaikan Kepada Temannya Dia Bila Mesti Kolo Dia Bila Kamu Jam Berapapun Merasa Perlu Teman Telepon Saya Dan Saya Bunyi Dan Saya Akan Angkat Membuka Beberapa Hal Yang Dasar Tapi Memang Kita Harus Terus Mendiskusikan Ini Supaya Pemahaman Kita Makin Baik Disamping Kita Makin Punya Banyak Teman Yang Sama-sama Menyadari Problem Ini Dan Bisa Bersama-sama Kita Saling Bantu Ketika Salah Satu Di Antara Kita Yang Mengalami Hal Ini Oke Terima Kasih Pak Haidar Tidak Terasa Ini Sudah 2107 Jadi Ini Terakhir Mohon maaf Sekali Teman-teman Ibu Dan Bapak Yang Pertanyaannya Tidak Bisa Terbaca Karena Keterbatasan Waktu Oke Mbak Rahmi Ini Tolong Direct Langsung Kepertanyaannya Supaya Efektif Efisien Silahkan Mbak Rahmi Oke Terima kasih Waktunya Kang Abu Sama Pak Haidar Selamat Malam Ini Saya Mau Nanya Apa ya Curhat Dikit Sama Minta Pendapat Pada Intinya Adalah Saya Dua Tahun Yang Lalu Struggle Sempat Tidak Produktif Banget Saya Udah Cari Jalan Keluar Ke Psikolog Ke Sekitar Ke Rumah Sakit Jiwa Ternyata Saya Di Diagnose Depresi Akhirnya Ketika Saya Sudah Lumayan Baik Saya Mencoba Untuk Speak Up Ya Bikin Konten Meskipun Tidak Terlalu Gimana Gimana Dengan Niat Dan Tujuan Saya Membantu Orang Orang Lain Yang Merasa Pernah Punya Permasalahan Serupa Biar Mereka Mencari Jalan Bantuan Untuk Keluar Tapi Tadi Saya Sempat Dengar Pak Haidar Bilang Untuk Bapak Biar Kondisinya Lebih Baik Bapak Dikuatkan Dengan Pasangan Bapak Nah Itu Pak Yang Saya Iri Saya Tidak Pasangan Masalah Masalah Yang Saya Pengitanya Pendapat Bapak Saya Ini Kebetulan Sudah Beberapa Kali Melakukan Mohon Gagal Ketika Calon Pasangan Saya Berusaha Mencari Identitas Saya Dan Menemukan Konten Youtube Saya Dan Mereka Tahu Bahwa Saya Pernah Mengidap Depresi Dan Akhirnya Mereka Itu Apa ya Pak Akhirnya Mundur Gitu Pak Jadi Saran Dari Temen Saya Itu Kamu Tutup Diri Aja Kalau Kayak Gini Terus Gak Akan Ada Yang Mau Saya Cuma Mau Pintapet Bapak Langkah Yang Baik Apa Saya Tetap Speak Up Untuk Membantu Orang Lain Atau Saya Tutup Diri Biar Saya Dapat Pasangan Itu Aja Pak Gak Loh Terima kasih Makasih Ini unik Banget Silahkan Pak Haidar Ya Mbak Rami Memang Orang Yang Yang Menghindar Setelah Tahu Mbak Rami Ini Pernah Mengalami Depresi Saya Kira Memang Bukan Pasangannya Mbak Rami Itu Nanti Kalau Dia Masuk Dan Dia Tahu Dia Masuk Karena Gak Tahu Akhirnya Dia Kecewa Dan Untuk Keduanya Itu Menjadi Sesuatu Yang Kurat Baik Pertama Saya Ingin Sampaikan Bahwa Segala Sesuatu Yang Datang Dari Allah Maha Ta'ala Itu Pasti Baik Ya Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Wa ma ashab hamin hasanatin Famin Allah Wa ma ashab hamin sayatin Famin Nafsik Apa Yang Datang Darimu Dalam Bentuk Kebaikan Itu Dari Allah Sedang Apa Yang Datang Kepadamu Apa Yang Datang Kepadamu Dalam Bentuk Kebaikan Itu Pasti Dari Allah Apa Yang Datang Kepadamu Dalam Bentuk Keburukan Itu Dari Kamu Padahal Di Yang Menimpaku Kecuali Itu Sudah Ditadikan oleh Allah Apakah Dua Ayat Ini Bertentangan Tidak Dua Ayat Ini Memberikan Satu Pengertian Yang Luar Biasa Artinya Apa Bahwa Semua Itu Datang Dari Allah Dan Allah Mengatakan Semua Yang Datang Dari Allah Mesti Baik Maka Kalau Dia Menjadi Buruk Kamulah Yang Menjadikan Sesuatu Yang Baik Menjadi Buruk Karena Respon Kita Negatif Jadi Semua Yang Datang Dari Allah Meskipun Itu Bentuknya Depresi Itu Kebaikan Kalau Kita Merespon Itu Dengan Negatif Dia Jadi Keburukan Maka Allah Mengatakan Semua Yang Datang Dariku Yang Datang Dariku Semua Baik Kalau Itu Buruk Datangnya Dari Kamu Karena Kamu Merespon Secara Negatif Salah Satunya Saya Kira Mbak Rahmi Itu Sebenarnya Semacam Saringan Supaya Mbak Memaklumi Dan Kalau Sampai Mudah-mudahan Allah Menjauhkan Mbak Rahmi Dari Depresi Suatu Kali Mbak Rahmi Mengalami Itu Dia Sudah Siap Karena Dia Sudah Tahu Nah Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Insyaallah Sebetulnya Kepuasan Itu Tentu Setiap Orang Butuh Pasangan Hidup Dan Sebagainya Tapi Cinta Itu Bisa Datang Dari Mana-mana Tentu Saya Sangat Optimis Mbak Rahmi Dengan Segala Penampilan Fotonya Tadi Kelihatan Kecerdasannya Dan Juga Mungkin Kematangannya Akibat Pernah Mengalami Depresi Itu Akan Menjadi Pasangan Hidup Yang Baik Bagi Banyak Laki-laki Termasuk Yang Mungkin Dengerin Ini Yang Belum Punya Pasangan Perlu Taruh Sama Mbak Rahmi Siapa Tahu Dapet Dialog Positif Ya Pak Hid Hatur Nuhun Boleh Tepuk tangan Dulu Malam Hari Ini Seru Banget Alhamdulillah Teman-teman Mohon Maaf Sekali Ini Pertanyaan Banyak Yang Belum Terjawab Yang Belum Terbacakan Dan Terjawab Tapi Memang Waktu Memang Udah Overtime Jadi Kita Akhiri Episode Malam Hari Ini Pak Hatur Nuhun Final Statement Episode 301 Pak Saya Melanjutkan Ujung Yang Saya Sampaikan Tadi Pada Akhirnya Itu Yang Menentukan Kita Bahagia Atau Tidak Itu Bukan Apa Yang Terjadi Kepada Kita Ini Sudah Diomongkan Banyak Filosof Sufi Rasulullah Al-Quran Kalau Kita Dalami Dengan Baik Mungkin Kitab-kitab Suci Yang Lain Itu Selalu Kita Diajari Yang Membuat Kita Bahagia Atau Sedih Itu Bukan Sesuatu Yang Sesuatu Yang Bungkusnya Tidak Menyenangkan Tapi Kita Respon Dengan Positif Itu Akan Menghasilkan Kebahagiaan Sesuatu Yang Bungkusnya Baik Tapi Tidak Kita Respon Dengan Positif Itu Akan Menghasilkan Kesedihan Itu Banyak Contoh Yang Sangat Menarik Misalnya Ada Kisah Kisah Bicara Seorang Petani Yang Punya Kuda Yang Sangat Bagus Kemudian Orang Banyak Senang Dia bilang Ada Satu Orang Dateng Mau Beli Itu Dengan 50 Dinar Tinggi Sekali Harganya Terus Petananya Bila Enggak Ini kuda Saya Sayang Tiba-tiba Kudanya Hilang Akhirnya Orang-orang Semua Protes Enggak Mau Dibeli 50 Dinar Enggak Dikasih Sekarang Hilang Kata Petananya Yang Saya Tahu Kuda Saya Hilang Tapi Saya Tidak Tahu Tiba-tiba Berapa Hari Kemudian Kuda Itu Balik Membawa Banyak Kuda Liar Dari Hutan Tadinya Cuma Punya Satu Kuda Sekarang Punya Banyak Kuda Orang Bilang Wah Kamu Untung Tadinya Kuda Kamu Satu Sekarang Banyak Saya Tahu Apakah Saya Dapat Banyak Kuda Itu Kebaikan Atau Keburukan Berapa Hari Kemudian Ada Satu Kuda Dari Kuda Liar Yang Kakinya Cacat Orang Bilang Waduh Kamu Tidak Beruntung Ya Anak Kamu Cacat Tendahan Kuda Petaninya Bilang Saya Hanya Tahu Ada Kuda Kaki Anak Saya Cacat Tapi Saya Tidak Tahu Itu Baik Atau Berapa Hari Kemudian Datang Besuruh Raja Bawa Pengumuman Mengumumkan Kerajaan Akan Perang Dan Kerajaan Lain Semua Anak Muda Harus Direkrut Serdadu Ternyata Terjadi Pekerangan Dan Banyak Anak Muda Yang Terbunuh Dan Anak Si Petani Tidak Terpilih Karena Dia Cacat Kakinya Tidak Bisa Jadi Serdadu Yang Baik Jadi Problemnya Itu Bukan Apa Yang Terjadi Tapi Bagaimana Kita Merespon Pada Apa Yang Terjadi Kebahagiaan Kita Itu Hanya Kita Yang Bisa Menentukan Tidak Ada Sesuatu Yang Yang Bisa Menentukan Kebahagiaan Kita Ketuali Dini Kita Itu Tangan Oke Pak Haidar Luar biasa Terima kasih Banyak Pak Haidar Sehat-sehat Dan Jangan Bosan Kembali Ke Dialog Positif Saya Rasa Teman-teman Pasti Setuju Banget Kalau Pak Haidar Hadir Lagi Ke Dialog Positif Untuk Memberikan Pencerahan Kepada Kita Semua Terima kasih Salam Untuk Keluarga Sehat Selalu Terima 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 Baik Merasa Lonely Merasa Apapun Yang Tidak Enak Hati Senin Sampai Kamis Bisa Hadir Di Dialog Positif Yang Mudah-mudahan Kita Bisa Menyatukan Hati Bisa Saling Memperkuat Dan Tadi Mbak Rahmi Mbak Rahmi Siapa Mudah-mudahan Cepat Ada Dapat Jodoh Dan Dapat Ketemuan Saya Akan Umumkan Pemenang Buku Lima Pemenang Buku Dari Pak Haidar Bagir Catatan Untuk Diriku Dari Youtube Satu Adalah Yang Nickname Adalah Anah Hasanah Yang Kedua Adalah Mbak Citria Afandi Yang Ketiga Mbak Turah Asih Yang Berikutnya Adalah Mbak Rahmi Dan Yang Terakhir Adalah Mbak Indah Oke Itu Tadi Para Penanya-penanya Yang Penang Yang Benang Bukunya Yang Dapat Bukunya Ini Saya Tulis Di Chat Silahkan Langsung Hubungi Ke Nomor Ini Untuk Memberikan Alamat Nanti Saya Tulis Di chat Ini Di chat Youtube Saya Tulis Supaya Nanti Yang Menang Bisa Langsung Hubungi Nomor Itu Whatsapp Dan Nanti Akan Segera Dikirim Bukunya Oke Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Tepuk Tangan Untuk Pak Haidar Bagir Haturnuhun Semoga Bermanfaat Malam Hari Ini Sampai Ketemu Hari Senin Selamat Beristirahat Wabillahi Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Semuanya Pak Haidar Izin kita Foto Sebentar Jangan